Oke sahabat semua jika sahabat semua mengalami kendala di head unit Androidnya seperti ini jadi Wi-Fi nya sudah terhubung sahabat semua tetapi tidak bisa digunakan untuk internetan atau membuka YouTube atau membuka flash tour nah disini sahabat semua jangan langsung mempunyai head unitnya rusak atau membawa ke tempat servis sahabat semua karena disini ada caranya biar Wi-Fi nya bisa digunakan kembali sahabat semua oke di baru saja memasang head unit Android yang bermerek Sansui dan disini sebetulnya jadi ada kendala yaitu untuk masalah koneksi Wi-Fi nya di sini kelihatannya tersambung di sebelah semua jadi ini nama Wi-Fi nya disini udah terhubung seperti ini terhubung dan signal Wi-Fi nya juga disini udah full seperti ini udah full nah disini manakala dipakai untuk playstore disini kebuka cuman dia nggak bisa apply untuk keluar tampilan jadi sini ada tulisan coba lagi padahal disini Wi-Fi nya udah terhubung Oke semua gimana caranya untuk bisa aktif kendala seperti ini Oke disini sahabat semua pertama paham ada sini dari atas bila dari atas dibuka Oke disini sentuh pelang aturan Nah tunggu sebentar nanti disini cari sebat semua yang tanggal dan waktu sebat semua Oke oke nah disini sedangkan ini update nya untuk Wi-Fi ini tanggal ini tanggal 15 tanggal 15 Oktober 2018 dan jamnya juga ini jam 8 lewat 11 menit jadi disini sebat semua sedangkan sekarang sekarang tanggal 24 bulan Agustus 2021 nah disini sebat semua untuk mengatasi seperti Wi-Fi ini terhubung tapi enggak bisa dipakai disini sebat semua tinggal setel untuk tanggalnya Oke disini tanggalnya berarti sini 2018 2018 dipindah ke 2021 nah disini oke disini tanggal semua tinggal set berarti sekarang tanggal 24 langsung oke disini udah tanggal 24 Agustus 2021 tinggal waktu setel di sini jam kurang lebih jam 16 atau jam 5 oke oke nah jam 5 oke setelah itu balik ke home oke balik ke home sekarang udah berubah tang jamnya juga jam 5 atau setengah 6 dan tanggalnya pun disini udah tanggal 24 bulan 8 2021 Oke kita coba yang tadi nggak bisa di sini di sini langsung ke playstore kita coba dibuka Oke jadi seperti itu sebat semua untuk penyatingannya jadi di sini udah bisa dipakai Oke dan langsung kita ke YouTube dicoba oke oke udah bisa buka Oke jadi hanya seperti itu sebat semua cukup mudah untuk mengatasinya hanya menyesuaikan tanggal dengan waktu saja sebat semua udah bisa aktif kembali untuk Wi-Fi nya Oke jadi bila mana sebat semua mengalami seperti ini untuk smartphone nya atau handphone Androidnya atau audio mobilnya jadi cukup mudah untuk mengatasinya seperti ini terima kasih semoga bermanfaat untuk sahabat semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh